Assalamualaikum Sobat Desan, kembali lagi di channel yang insya Allah dapat merubah hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Sobat, setiap manusia tentu ingin dikaruniai umur yang panjang, dan tentunya umur panjang tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Banyak cara yang dapat kita lakukan agar supaya diberi umur panjang, beberapa diantaranya yaitu menjaga pola hidup yang sehat, bersilaturahmi, bersedekah, berbakti kepada orang tua, juga disebutkan bisa memperpanjang umur seseorang. Serta berdoa meminta kepada Allah agar diberi umur yang panjang. Allah akan memperpanjang umur orang-orang yang dikehendaki, namun bukan dengan cuma-cuma, karena manusia juga harus berusaha semaksimal mungkin serta berdoa. Nah, berikut beberapa amalan yang dapat kita amalkan setiap hari agar supaya kita semua diberi umur panjang oleh Allah segaligus hidup berkah. Pertama, bersedekah. Sobat, begitu banyak keajaiban yang bisa didapatkan dari keikhlasan memberi kepada orang lain. Dengan bersedekah, Allah tidak hanya membalas dengan menambahkan rezeki lebih kepada hambanya, namun juga umur yang lebih. Seperti dalam sebuah hadis riwayat Tobrani, sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang seolah khatimah, Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya. Kedua, silaturahmi. Di tengah era modern yang membuat banyak orang sibuk bekerja, maka silaturahmi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Pagi hari, seseorang sudah sibuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Siang hari, mereka berkutat dengan pekerjaan menumpuk yang dikejar deadline. Malamnya, sudah kelelahan dan mempersiapkan hari esok dengan rutinitas yang sama. Jadi kapan silaturahminya? Untungnya, ada alat komunikasi yang semakin mendekatkan jarak dan waktu, baik melalui telepon, email, maupun sosial media. Sayang, sarana ini pun tidak digunakan untuk silaturahmi, justru hanya menjadi sarana untuk pamer tas baru, sepatu baru, perhiasan baru, yang justru menjadi sumber-sumber dosa. Padahal silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Selain membuat hubungan antar sesama manusia menjadi lebih dekat, silaturahmi juga dapat memperpanjang usia seseorang. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Ketiga, berbakti kepada orang tua Bakti kepada orang tua juga menjadi salah satu amalan yang dapat memperpanjang usia seseorang. Amalan ini memang terkesan sederhana, tapi kita harus mencobanya. Meski di dalam hatinya, seorang anak begitu menyayangi orang tua, namun tidak dipungkiri bahwa kita sering menyakiti perasaan mereka. Semakin besar usia seorang anak, maka semakin besar pula potensi seorang anak melawan orang yang mendidik dan membesarkannya sejak kecil ini. Terlebih, jika anak sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dengan sombongnya mereka membentak atau mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Hal-hal seperti inilah yang jarang kita ingat sebagai anak ketika berhasil memberi mereka uang atau barang dengan hasil keringat kita. Maka, kita merasa sudah berbakti kepada ayah dan ibu. Padahal, berbakti tidak hanya perkara uang, namun perkara hati. Bagaimana kita sebagai anak tetap menghormati dan meninggikan derajat keduanya. Meski sudah memenuhi kebutuhan mereka, karena apapun yang kita berikan, sebenarnya tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah orang tua lakukan terhadap kita. Jika berhasil melakukan hal ini, Allah menjanjikan umur untuk hamba tersebut yang panjang. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Al-Maihaqi, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan menambah umurnya. Sobat, itulah beberapa amalan yang dapat memperpanjang usia yang dapat kita amalkan. Semoga, kita termasuk orang-orang yang dikaruniai umur panjang dan dimanfaatkan untuk kebaikan di dunia, beribadah kepada Allah, serta menjauhi segala larangannya. Amin.